Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam tudingan Rusia soal penggunaan bom kotor berbahan radioaktif. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soiku menudingkif tengah mempersiapkan serangan menggunakan bom radioaktif untuk menyerang Moskow dan menyalahkan Moskow atas serangan tersebut. Zelensky dalam pernyataannya di media sosial mengatakan bahwa hanya ada satu subyek di Eropa yang menggunakan senjata nuklir. Dalam hal ini adalah Rusia. Lebih lanjut dikatakan Zelensky bahwa tuduhan itu menunjukkan bahwa Moskow saat ini tengah mempersiapkan serangan tersebut. Tudingan ini disampaikan oleh Soiku dalam panggilan telepon dengan negara-negara NATO, yakni Amerika Serikat, Perancis, dan Turki pada minggu 23 Oktober. Dalam menyampaikan tudingannya, Soiku tidak memberikan bukti otentik. Ia hanya menyebut bahwa Ukraina dapat meningkatkan konflik dengan perangkat dia menggunakan bahan peledak untuk menyebarkan limbah radioaktif yang ia sebut bom kotor. Bom kotor tidak memiliki efek menghancurkan dari tendakan nuklir, namun dapat mengekspos area yang luas terhadap kontaminasi radioaktif. Menurut Soiku, tujuan Ukraina melakukan hal tersebut adalah menuduh Rusia menggunakan senjata pemusnah massal di daerah operasi Ukraina. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Willis membantah tudingan Rusia soal negara-negara barat yang membantu Ukraina meningkatkan konflik. Menurut Willis, tudingan tersebut tidak boleh dilakukan sebagai dalih untuk eskalasi yang lebih besar. Tendingan dari Sego ini juga dibantah oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin melalui komunikasi telepon yang dilakukan keduanya. Terima kasih telah menarik. Tτangan, sehingga dan juga untuk berbalik yang lain-belah, kita bisa mendapatkan semestinya keduanya. Enhanced itu, para tersebut, jangan lupa untuk menghubungi dan tersebut untuk menghubungi dan tersebut. Terima kasih, yang ingin saya beriarkan. Saya lebih ingin mendapatkan ke posisi attractor dan keibernasi ini, agar kami yang tersebut untuk kebenaran. Jangan lupa, jika tidak berkembangkan untuk kebenaran sehat. Saatnya,ivotan tidak jika untuk kebenaran vitri dan sehat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!